Mengapa produk cinta? Karena suatu bentuk ikhtiar atau usaha untuk mempersiapkan diri jika terjadi suatu resiko. Melalui suatu produk asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, yang bebas dari gorong terlarang, masyir dan riba, dengan konsep tolong-menolong, yaitu akata baru. Keunggulan manfaat produk cinta Memberikan manfaat perlindungan jiwa meninggal dunia yang lebih optimal, apalagi jika uang pertanggungan lebih dari 500 juta, maka premi akan lebih murah. Hanya bayar premi 10 tahun, tetapi mendapatkan perlindungan selama 20 tahun. 300% santunan meninggal dunia akibat kecelakaan, dan 400% santunan meninggal dunia akibat kecelakaan di bulan Ramadan. Jika tidak terjadi resiko, maka premi kembali 100%. Jika terjadi resiko, maka akan diberikan uang pertanggungan beserta nilai tunainya. Tabel medikal terpisah dengan produk lainnya. Jika tidak terjadi glenda setahun, maka akan mendapatkan surplus underwriting. Ketentuan produk cinta Usia masuk 1-60 tahun Premi minimal 300 ribu per bulan, dan jika bayar tahunan 3.300.000 per tahun, jadi bayar tahunan diskon 1 bulan. Uang pertanggungan minimal 20 juta. Dan ingat, di produk cinta tidak ada riders. Alur kontribusi produk cinta Nasabah bayar premi selama 10 tahun, premi akan dialokasikan di tiga tempat. Alokasi pertama di tabaru sebesar 17%, ujroh, dan nilai tunai. Pembagian surplus underwriting jika dana tabaru masih sisa. 10% akan dimasukkan ke dana tabaru sebagai cadangan tabaru tahun berikutnya. 10% sebagai bagian untuk perusahaan. Dan 80% sebagai bagian untuk nasabah. Nah, berikut kesimpulan dari produk cinta. Nasabah bayar premi 10 tahun, tetapi mendapatkan pendudukan 20 tahun. Manfaatnya didapatkan, meninggal dunia 100% uang pertanggungan plus nilai tunai. Meninggal dunia akibat kecelakaan, 300% uang pertanggungan plus nilai tunai. Meninggal dunia akibat kecelakaan di bulan Ramadan, 400% uang pertanggungan plus nilai tunai. Jika tidak terjadi resiko sampai akhir kontrak, maka 100% premi kembali. Nasabah juga bisa melakukan perpanjangan tanpa underwriting ulang. Dan nasabah juga bisa berkesempatan mendapatkan surplus underwriting. Manfaatkan kesempatan untuk nasabah jika melakukan pengajuan perusahaan dan isyut hingga 30 Desember 2020. Tambahan 10% nilai tunai dari total kontribusi dan dibayarkan saat jatuh tempur. Syarat e-submission, e-polis, e-transaction, auto-deprecating, dan tidak pernah clash. Ayo, segera berikan cinta kepada nasabahmu.